Perkenalkan, saya Dewi Norsani, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Nalumsari, Jepara, akan memaparkan tentang aksi nyata, modul 1.1, tentang penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, yang pertama, saya banyak belajar tentang filosofi pendidikan ala Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saya juga mengkoreksi sistem pembelajaran saya di kelas. Dan yang ketiga, saya menemukan banyak sekali ide tentang bagaimana mengimplementasikan pendidikan yang menuntun ala Ki Hajar Dewantara. Ide dan gagasan yang timbul tersebut dapat mengubah metode dan moda pembelajaran saya di kelas, juga mengubah cara pandang saya terhadap siswa. Yang semula, saya itu berorientasi terhadap nilai, sekarang berorientasi terhadap proses pembelajaran. Kemudian, saya mengimplementasikannya pada sebuah aksi nyata pada salah satu bab pembelajaran saya, yaitu materi manajemen, untuk membuat brosur pembelajaran dengan menggunakan media kanvas secara berkelompok, dengan refleksi pembelajaran menggunakan media TikTok. Hal ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap siswa, yaitu kolaborasi yang meningkat antar siswa, dan juga penguasaan teknologi. Pada tahap persiapan, yang pertama kali saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, mengkonsultasikan tentang aksi nyata yang akan saya terapkan di kelas. Selanjutnya, saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya gunakan nanti. Kemudian, saya juga turut membangun pembiasaan atau budaya sekolah yang berupa senyum, sapa, dan salam. Pembiasaan atau budaya sekolah selanjutnya yang saya terapkan adalah Pembacaan doa awal dengan menggunakan asmaul khusnah, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan visi misi sekolah. Selanjutnya, bersama dengan siswa, kami menyusun kesepakatan belajar atau kontrak belajar di awal pembelajaran. Kemudian, pada kegiatan pembelajaran, saya awali dengan pemberian motivasi kepada siswa, agar siswa semakin bersemangat dan tertarik pada pembelajaran yang akan dijalaninya. Kemudian, bersama dengan siswa, kami menentukan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian, secara berkelompok, siswa akan membuat resum pembelajaran dengan menggunakan media kanva. Tak lupa, saya juga membuat... Saya, Sipora Aprilian, akan memberikan kesan saya menggunakan aplikasi kanva dalam pembelajaran ekonomi. Menurut saya, menggunakan aplikasi kanva dalam pembelajaran ekonomi membuat pembelajaran ekonomi semakin menyenangkan dan tidak membesarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan, saya Lopi Fitriani. Di sini, saya akan memberikan kesan saya selanam pembelajaran ekonomi. Kesan saya yaitu, selanam pembelajaran ekonomi itu lebih menantang dan menarik karena adanya aplikasi baru yang kami pelajari yaitu kanva. Sehingga, kami bebas mengekspresikan apa yang ingin kami buat melalui kanva ini. Sehingga, pembelajaran ekonomi itu tidak membesarkan dan jauh lebih menarik daripada biasanya. Saya Izzatunisa, guru bahasa Inggris, merupakan teman sejawat Ibu Dewi Nursani. Penggunaan aplikasi kanva seperti yang saya amati dalam pembelajaran ekonomi, membuat siswa berkolaborasi, gotong royong dalam mempelajari teknologi. Hal ini menjadi inspirasi bagi saya untuk menerapkan pada mata pelajaran yang saya ampuh. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Salam, guru hebat! Terima kasih sudah menonton!